Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali rekan-rekan praktisi ISA, praktisi ketiga Ataupun rekan-rekan yang tertarik dengan dunia ketiga Apa kabar semuanya rekan-rekan? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafia dan tak kurang sesuatu apapun Apa kabar rekan-rekan pada hari ini? Sudah ngopi belum? Kita ngopi dulu ya Nah rekan-rekan pada kesempatan ini, kesempatan yang baik ini Kita akan coba share terkait dengan behavior based safety Nah rekan-rekan apa itu behavior based safety Ataupun perilaku yang berbasiskan dengan keselamatan Nah seperti kita tahu dalam suatu survei menyebutkan bahwa 96% kecelakaan kerja itu dipicu ataupun ditrigger oleh perilaku yang tidak aman Perilaku yang salah ataupun perilaku yang tidak tepat Pada kesempatan ini kita akan coba bahas terkait Materi yang di awal tadi BBS, behavior based safety Bagaimana cara kita merubah perilaku yang salah Perilaku yang tidak aman menjadi perilaku yang benar Nah untuk itu kita akan coba kulik ya terkait BBS ini Bagaimana sih kita membangun suatu budaya keselamatan Seperti yang kita tahu budaya adalah suatu perilaku, aktivitas, kegiatan yang dilakukan Terus menerus oleh suatu kelompok ataupun suatu komunitas Sehingga terbentuklah budaya Nah bagaimana sih cara kita menularkan budaya keselamatan ini Berarti kalau kita lihat dari statement di awal tadi Itu menandakan bahwa budaya itu, keselamatan itu dimulai dari diri kita sendiri Nah dengan itulah ada program behavior based safety Membentuk budaya-budaya yang berbasiskan keselamatan Bagaimana caranya Seperti yang kita tahu Kita dalam melakukan BBS ini melakukan pendekatan secara personal Pendekatan secara personal Kita menyampaikan apa yang sudah baik, apa yang belum baik terhadap suatu aktivitas Kita melakukan observasi suatu aktivitas Kita fokus kepada para pekerja misalkan Bagaimana cara dia mengerjakan suatu aktivitas Bagaimana cara dia bertindak Bagaimana dia menggunakan misalkan APD Bagaimana perilaku-perilakunya dalam melakukan suatu aktivitas Nah untuk itulah butuh seorang observer Bagaimana melihat apa yang dia kerjakan step by step ini Kita melakukan observasi terhadap aktivitas dia Terhadap task dia Itu dibutuhkan suatu observer Nah disini kita akan berperan menjadi seorang observer Observer disini kita akan melakukan pengamatan Melakukan pengamatan terhadap pekerja, terhadap lingkungannya Apa yang harus diperbaiki, apa yang sudah benar Kemudian peran kita disana seperti apa Nah apa saja yang kita butuhkan Kita butuhkan misalkan untuk melakukan observasi Kita harus mempunyai rencana Jangan ujuk-ujuk kita langsung datang ke tempat suatu aktivitas Tapi sebaiknya kita merencanakan aktivitas kita tersebut Merencanakan misalkan hari ini Saya akan datang ke tempat pekerjaan sivil Seperti itu Jadi kita pelajari dulu Apa sih persyaratan-persyaratannya Kita lihat dulu orang-orangnya seperti apa Kompetensi persyaratan dan lainnya Nah dari situ kita akan datang Sehingga kita sudah mempunyai persiapan Biasanya kita juga menggunakan SOP ya Sebagai panduan kita dalam melakukan observasi Bisa juga Nah kita lihat pekerja ini Bagaimana sih cara kita melihatnya Ruang lingkungnya seperti apa All around Kita harus melihatnya secara all around Disini all aroundnya maksudnya Apa sih yang berada di atas para pekerja tersebut Kemudian apa yang berada di bawahnya Kemudian di sisi kiri, sisi kanan dan sebagainya Kita lihat objek-objek yang berada di Sekitar para pekerja tersebut Nah dari situ kita bisa mengembangkan ya Misalkan lingkungan yang tidak aman Cara mereka bekerja yang tidak aman Kemudian nah disinilah kita Setelah kita melakukan observasi Mungkin di kisaran 3-5 menit Kita datang ke dia Nah metode observasi ini Kita sampaikan Secara baik-baik ya Politely Lakukan secara polite Sopan Jangan kita datang menggurui Kita disini adalah Bagaimana cara Mengajak mereka melakukan diskusi Tentang Perilaku kerja aman Tadi ya misalkan Dalam bekerja Dia seorang pengaduk semen Tidak menggunakan masker Nah disini kita lihat Kita observasi Kita datang Kita datangi Kita ajak diskusi Apa yang sudah baik Misalkan dia Sudah menggunakan Baju kerja yang tepat Kemudian sudah menggunakan Sepatu safety yang tepat Tapi Ternyata si pekerja ini Tidak menggunakan masker Nah kita puji dulu Apa yang sudah baik dari dia ini Sehingga Akan apa namanya Akan ada Diskusi disitu Akan ada diskusi Bapak Sudah melakukan Pekerjaan dengan baik Cara kerja Bapak sudah baik Seperti itu Kemudian Kita masuk Ke Apa yang harus Dibenarkan tersebut Tapi kita jangan langsung Right to the point Disini kita akan Mancing dia berdiskusi Menurut Bapak Bahaya semen yang diaduk ini apa Mungkin dia akan Berbicara Oh bahaya semen ini Akan masuk ke pernafasan kita Kalau kita tidak menggunakan masker Nah disitu kan dia menyadari Nah dengan menyadari ini Bahwa ternyata Dia sudah menyadari bahaya Yang akan Berimpak kepada dirinya Terkait dengan Penggunaan Tidak Tidak menggunakan masker Untuk pekerjaan tersebut Nah disitu Kita akan Melakukan diskusi ya Diskusi sehingga Pekerjaan tersebut Menyadari Menyadari sehingga dia oke Bukan berdasarkan kita Menggurui ya Ternyata dia melakukan Kesadaran sendiri Bahwa dia melakukan Sesuatu yang salah Sehingga Lebih enak Bagi kita untuk Melakukan diskusi Terhadap pekerja-pekerja Yang seperti itu Jadi Dia Tidak menggunakan masker Kemudian dia akan Mengambil masker Yang tidak digunakannya tersebut Biasanya kan Ada berapa pekerjaan Yang mempunyai alasan Tidak menggunakan masker Misalkan karena Ngap Ataupun Apa kebiasaan mereka Tapi Setelah kita lakukan diskusi Dia menyadari Dia kemudian menggunakan masker Kemudian Itu digunakannya Ketika dalam bekerja Nah dari disitu kan kita Melakukan Diskusi dan deal Terhadap Pekerja tersebut Bahwa Perilaku yang aman itu Seperti apa Seperti yang bilang tadi Menggunakan Masker Misalkan tadi Nah jadi disitu deal Ada deal diantara Si observer Dan si pekerja ini Bahwa Itu tidak akan diulangi lagi Sehingga Dia akan ke depan Untuk memperbaiki diri Bagaimana Cara Bekerja dengan aman Menghilangkan Behavior Ataupun Kebiasaan-kebiasaan Ataupun Secara-cara kerja Yang tidak aman Akan dia hilangkan Jadi Kita disini adalah Bagaimana menimbulkan Menimbulkan Kesadaran diri Para pekerja itu Jadi Jadi kita datang Tidak hanya dalam bentuk Menggerui Jadi Change people with fun Jadi Ubahlah orang itu Dengan cara Senang Jadi dia Mudah untuk Perubah dirinya Jadi seperti itu Rekan-rekan Nah Kemudian juga Ingat ya Setelah kita melakukan Observasi ini Sebaiknya kita Tuliskan Kita dokumentasikan Jadi untuk Menjadi pembelajaran Apa-apa yang Mesti akan ada Perbaikan Accountabilitynya Kemudian Responsibilitynya Seperti apa Kedepannya Kemudian Perbaikan Apa yang harus Ada Kemudian Kalaupun ada Gap Apa saja Yang harus dipenuhi Pada gap tersebut Oke Itu saja Rekan-rekan Sedikit Terkait dengan Behavior Based Safety Jadi intinya Ada intervensi Disitu Ada observasi Ada obrolan Ada diskusi Kita Sebagai observer Dengan Si pekerja Kemudian Kita lakukan Dokumentasi Kita sampaikan Apa yang sudah baik Kemudian kita lakukan Rancang diskusi Terkait dengan Bahaya-bahaya Pekerjaan tersebut Tadi yang dibilang Kemudian Si pekerja tersebut Menyadari Jadi seperti itu Rekan-rekan Mudah-mudahan Bermanfaat ya Ini cocok sekali Untuk bagi Para mandor Di lapangan Safety coordinator Safety man Di lapangan Bagaimana Cara Menegur Ataupun Cara Mempengaruhi Pekerja-pekerja Lain Untuk berperilaku Secara aman Oke Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh